Intro Nah ini tadi Kang Ria udah ngomongin soal Bagaimana pertama kali digagasnya Suka bermikat tim HAPnya Terus komunitas-komunitas yang bergabung Tentunya ada tantangan ya pasti Walaupun perlu 2 bulan berjalan Dan menggagas sebuah komunitas sebesar ini Tentunya gak semudah membalikkan lapak tangan Nah ini mungkin bisa ceritakan juga nih Apa tantangan terbesar yang dihadapi Selama 2 bulan Menggagas Suka Bumi Kreatif HAP ini Saya sih ngeliat Tantangan sebagai Cara berpikir saya akhirnya gitu Bagaimana menyelesaikan tantangan itu gitu ya Kemudian menestimbulan saya Untuk bagaimana menghadapi tantangan Cuman kalau ngomongin 2 bulan ini Lebih ke informasi sih Yang diterima masyarakat dan banyaknya Banyaklah pertanyaan-pertanyaan Seputar apa sih sebenarnya kegunaannya Suka Bumi Kreatif HAP Kenapa sampai sekarang belum ada progres Dan sebagainya gitu Ya saya cuma bisa jawab Let's see aja lah Kita lihat ke depannya seperti apa gitu Toh kita sudah menyusun program Mengaktifasi program itu juga bukan perkara mudah Tadi seperti yang dibilang gitu Selama kemudian teman-teman mau berkolaborasi Ya mari kita kolaborasi gitu Karena Buat saya bahasa kolaborasi itu sekarang Jadi Jadi bagus banget gitu ya Kalau kita mau ngebangun kota Barang-barang gitu Ya bener Ya kan Saya suka banget dengan kalimat Kalau kalian mau jalan cepat Itu bisa jalannya sendirian Tapi kalau mau jalan jauh Ya jalannya bareng-barengan gitu Barang-bareng Nah itu yang saya yakini bahwa Ketika teman-teman mau berkolaborasi Sejauh apapun tantangannya Sebesar apapun tantangannya Saya rasa bisa dihadapi sih Kalau bareng-bareng Kalau bareng-bareng Jadi ya Informasi terus kita genjot gitu ya Terus teman-teman yang Silaturahmi Tentu saja itu jadi utama Minimal si SCH ini punya Bermanfaat Itu aja sih Basic kebermanfaatannya Ingin bermanfaat lagi buat suka Betul Ada yang masuk lagi pertanyaannya? Ada dari Budiono Iya Kedepan dukungan dana kegiatan SCH ini dari mana saja? Oh kira-kira Selalu dukungan dana nih Materialnya Ini dari mana saja? Sementara ini sih sebenarnya Kita berkegiatan masih didukung oleh APBD ya Jadi SCH kemudian diberikan dana Dari APBD Tujuannya tadi Untuk kemudian merapihkan subsektor Membuat roadmap-dramat gitu ya Terus Tapi tentu saja kedepannya kita gak bisa bergantung pada APBD Dan saya juga sebenarnya lebih menantang teman-teman untuk Jangan tergantung oleh APBD sebenarnya Karena yang besar APBD itu kan kita tidak bisa prediksikan Tapi kegiatan ini harus tumbuh meningkat gitu loh Harus terus bertumbuh gitu Jadi kedepannya kita juga Jadi kedepannya kita juga pengen banyak menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain di luar sana gitu loh Yang tidak hanya mengandalkan APBD akhirnya Cuma kalau ya sekarang kita masih mengandalkan APBD Dan SCH itu tidak berhonor informasi gitu ya Bahwa pengelola itu semua tidak ada honornya Kita semua bekerja benar-benar pengen bangun kotak Kemarusiaan ya ini Lebih karena cinta aja sih sama sekabungin gitu loh Jadi ya buat informasi teman-teman juga bahwa SCH ini tidak ada anggaran untuk honor pengelola gitu Semuanya ngurnianya untuk program yang bisa diakses oleh teman-teman komunitas Tapi dengan mekanisme-mekanisme gitu Oke Bagus nih aku setuju ya Apalagi untuk membangun kotanya sendiri gitu ya Yang siang utik effort aja lah Upaya-upaya Siap Ada lagi pertanyaannya masuk? Ada yang di dari Yusuf Ya dari Yusuf Konkretnya apa yang akan diberikan SCH ini pada komunitas kreatif komunitas? Modata, pasar, atau apa? Konkret yang ingin diberikan Menarik-menarik Kalau ngomongin konkret Saya rasa kita berharap 2020 bangunan ini bisa segera terwujud Akhirnya itu lah Itu kemudian jadi sangat konkret gitu loh Pemerintah kemudian memberikan fasilitas berupa sebuah ruang, sebuah gedung Yang disitu isinya bisa perform, bisa latihan, bisa mengumpul bareng-bareng menciptakan karya Itu konkret saya rasa Cuma di luar itu juga aktifasi program Kalau ngomongin dana Sebenarnya gini Kita punya satu event Si SCH ini punya satu kegiatan Namanya Dana Kitri Sukabumi Creative Financing Forum Itu adalah pemberian dana stimulan untuk kegiatan ekraf Di Sukabumi Jadi gini Kita ada impian Dan wali kota kita itu punya mimpi untuk memfestivalisasi Sukabumi ini pengen banget rame sama kegiatan-kegiatan festival Yang tentu saja bisa meningkatkan ekonomi masyarakat gitu Nah tantangannya adalah Bisakah kemudian Sukabumi Creative Hub memfestivalisasi kegiatan-kegiatan OPD Atau kegiatan-kegiatan dinas gitu Saya rasa itu jadi tantangan juga gitu Ketika kita kemudian bisa mengumpulkan program-program dinas Mentacing itu secara kreatif Lalu kita publish bareng-bareng gitu Sehingga ada kalender of eventnya Sukabumi Itu juga rencana kita di 2020 Kita pengen sama-sama mempublish selama satu tahun Sukabumi itu punya kegiatan apa aja sih Di tanggal berapa, di bulan apa Yang akhirnya orang ketika udah tau ada ini, ini, ini Dia sudah menyiapkan oke Saya akan datang ke Sukabumi di tanggal sekian Karena ada festival ini gitu Jadi next ke depannya itu Salah satu cara yang kita lakukan Adalah dengan itu membuat event namanya Dana Kitri tadi Sukabumi Creative Financing Forum Jadi itu kayak Kita akan ngumpulin ide-ide kreatif Dari komunitas Lintas sektor Untuk dihimpun Bentuknya proposal Mereka mau ngadain event kah Mau bikin produksi kreatif kah Mau apapun gitu ya Bentuk Mau eksibisi Mau produksi gitu Kita akan Pitching Maksudnya nanti akan dipitchingkan Diseleksi oleh kurator Dibilih dulu 10 Dari 10 itu Kemudian teman-teman akan presentasi Kedewaan juri Apa yang kegiatan akan dilakukan Nanti kita akan pilih Mana yang kira-kira komunitas Bisa kita kasih dana stimulan Tapi bentukannya Bukan modal awal Jadi memang benar-benar Dana stimulan Jadi walaupun dia gak dapet Dana stimulan ini Sebenarnya eventnya akan tetap berjalan Jadi bukan kemudian Kita kasih modal nih Lu bikin event Enggak Enggak gitu Jadi ada ataupun Enggak adanya Si dana ini Teman-teman pasti akan tetap bergerak Nah bentukan stimulannya Ini nanti variatif Kita akan membiayai Satu RAB Satu-satu sub Di RAB nya Misalnya Itu nanti kita lihat Dengan harapan Teman-teman kemudian terpacu Untuk membuat Event lagi Kedepannya Jadi gak sekat bisa Enggak kan Karena kan yang diharapkan adalah Berkelanjutan ya Sustain gitu loh Jadi dana kitri ini tahun depan Nanti hadir juga Semacam event next day Gitu lah Kalau secara nasional Misalnya Atau Akatara Indonesia Film Financing Forum Gitu Itu sebenarnya juga yang kita siapkan Jadi Bukan hanya sekedar Ada misalnya komunitas Datang ke dinas Saya butuh anggaran Terus kemudian Dikasih misalnya Saya rasa Enggak thinking kreatif Gitu akhirnya Gitu Kalau kemudian dikumpulkan Terus Diaduk gelis lah Bahasanya Gitu Saya rasa itu akan jadi Lebih menarik juga Oke Kita tahan dulu Untuk pertanyaan yang masuk Saya mau bertanya lagi Sama Kak Rio Nah industri kreatif ini kan Identik dengan Publikasi kreatif ya Nah untuk sejauhnya Apa saja bentuk Dan media publikasi Dari Sukabumi kreatif sendiri Jadi Ya karena baru 2 bulan lah ya Ya saya gak mau jadi Itu alasan ya Pokoknya Kita sekarang punya Akun Instagram Gitu ya Yang sekarang kita susun Exposnya Karena kita juga pengen Pikirkan betul Konten-konten yang langsung Sampai di masyarakat Gitu ya Informasi-informasi apa Terus Kita punya Web Yang sedang kita develop juga Sukabumi Creativehub.co.id Itu yang bisa nanti Teman-teman akses Terus juga Menghadiri banyak Jadi Si Dana Kitri Yang tadi aku bilang Itu salah satu media Bagi kami Untuk bisa Mendisiminasikan Apa itu SCH ke masyarakat Gitu Jadi Melalui event-eventnya Komunitas-komunitas ini Juga kita ingin Ingin memberitahulah Gitu lah Melalui event-event ini Jadi Masih di seputaran Ya itu Medsos Gitu ya Masuk ke event Dan juga Silaturahmi sih Itu media publikasi Kita yang paling Ampuh sekarang Berkeliling Jalan Kita ke pertanyaan Berikutnya Ada yang masuk Lagi kah Di sana Ada satu pertanyaan lagi Dari Yogyakofi Apakah DCI ini Masuk ke Sekolah-sekolah Atau Instansi pendidikan Lagi Itu 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 bagus Saya tampung Saya pengen juga Masuk ke Jadi Kemarin ada rencana Kalau ngomongin Publikasi Kita ada rencana Buat Ngumpulin teman-teman Ketua OSIS Sesuka Bumi Untuk menjadi Team publishingnya SCH Gitu loh Yang lainnya pun Cuman ketika Masuk ke Rana-rana yang lain Jelas Pengen banget Masuk ke area Yang jelas Karena kita dari Pemerintahan Masuk ke dinas Gitu ya Supaya mereka Program-programnya Touching kreatifnya Melibatkan masyarakat Lebih luasnya Ada Selain itu juga Masuk ke sekolah-sekolah Ya Boleh juga Sosialisasi Agar ya Partisipasi masyarakatnya Terus Siap Terjawab dengan bagus ya Pertanyaan dari Kang Yoga Coffee Nah ini Ini pertanyaan pribadi saya Wiss Saya juga pribadi juga Nanti gak apa-apa Nah ini Misalnya saya Anak buda gitu kan Saya mau gabung Tapi Awalnya udah netting Apakah Masuk ke SCH ini Pake modal Saya orang Saya orang mampu Tapi saya pengen gabung Gimana Ya itu aja sih Maksudnya gini Informasi tentang SCH nya Harus ditangkap dulu ya Dalam artian Bahwa kita dari awal bilang Bahwa gak perlu bicara Bagaimana cara masuk Ke Sukabumi Kreatif Hub Karena selama teman-teman Beraktifitas kreatif di kota Jelas Kemudian teman-teman Tergabung dalam Sukabumi Kreatif Hub Jadi Aktivasinya justru memang Harus lahir dari teman-teman juga Gitu loh Saya punya komunitas nih Gitu loh Gimana SCH bisa support apa Itu kolaborasi-kolaborasi Apa yang bisa dikolaborasikan Dengan Dengan komunitas saya Itu sih Sebenarnya Lebih ke situ Itu modelnya ya Berarti kemudian teman-teman Harus ngomong gimana ya Cara gak ada Jadi Kantor kita tuh terbuka banget Bahwa teman-teman Dari manapun Yang mau ngobrol gitu ya Teman-teman yang sudah Tengumpul sekarang Kayak teman-teman Forum Kabaret Misalnya tuh Gitar Teman-teman gitar Seni rupa Kopi juga beberapa Sering ngobrol gitu Jadi sangat terbuka sekali Untuk Ruang itu Di kantor kami Sangat terbuka sekali Untuk Ngumpul Ngobrol Gak wangkung gitu Soal apapun Intinya Berkontribusi untuk kota Bermanfaat juga Ya sebelum kita Ke pertanyaan Terakhir kita nih Di Left of the story ini Apakah masih ada Pertanyaan yang masuk lagi Ada Dari Koko Kalau komunitas kumpul Suka ada yang Manfaatin Acara politik Bagaimana Menjaganya Supaya sehat Tidak dimanfaatkan Secara politik Bagaimana Menjaganya Agak tidak Ada Obrolan-obrolan politik Gimana Saya rasa Karena basicnya Teman-teman SCH ini Komunitas Jadi Teman-teman Yang Bukan Saya juga bukan Hal tabu Sebenarnya Kalau ngomongin politik Teman-teman juga Bukan orang-orang Yang menutup mata Saya tidak mau Ngomongin politik Saya rasa Membeli pendidikan Politik itu Penting juga Sebenarnya Asal bisa Dimanage dengan Baik Per-person Jadi Kalau bagaimana Menangkal Saya rasa Masyarakat kita Cukup dewasa Teman-teman Pelaku E-craft Juga cukup dewasa Untuk bagaimana Memilah Memilih obrolan-obrolan Yang perlu Atau tidak harus Diobrolkan Secara konteks Kita ngomongin apa Kalau ngomongin develop Berarti Itu yang dibahas Tapi kalau Memang lagi Ngomongin politik Kita juga Ngobrol politik Yang jelas Tidak ada Konflik kepentingan Dalamnya Pemberdayanya Buat masyarakat Oke Kejawab ya Itu Pertanyaan dari Koko Ada lagi Sebelum kita Pertanyaan terakhir Oke Kita udah tutup ya Closing Kita closing Pertanyaan di Closing Kalau tanya Bisa Menunjungi website Ini Pertanyaan terakhir Buatkan Rio Apa harapan Yang Rio Kedepannya Untuk S.C.H. Sendiri Harapannya Apa Kalau harapan Pasti kita pengen Yang baik-baik Walaupun pada saat Perjalanan Yang menemukan Banyak rintangan Saya rasa Karena niat Kita semua Awalnya baik Bisa berkolaborasi Harapannya Justru yang baik-baik Kita pengen Kota ini Bagus Secara Kegiatan Masyarakat Juga berdaya Masyarakat Komunitas kreatif Juga Muncul Dengan ide-ide Gagasan yang fresh Intinya Harapan saya Kedepannya Kita bisa Sama-sama Kolaborasi Untuk membuat Sebuah pergerakan Besar Bagi kota Tentunya Yang bagus-bagus Sehingga Berita yang baik Soal kota ini Bisa terus Membahana Ke luar Sukabumi Sampi internasional Ya Akhirnya Teman-teman Masyarakat Bisa mendapatkan Impact langsung Dari kehadiran Oke Kita aminkan Amin Amin Di Jalan Kenari Nomor 45 Kalau Mengunjungi website Atau Medsor sekarang Saya rasa Belum ada apa-apa Kita masih sangat Memikirkan konten Sebenarnya Jadi Mending ngobrol langsung Kita bisa manfaatkan Bisa ngobrol Untuk ngomong Soal kota Itu aja sih Ada hari bukanya Semin sampai minggu Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Kita buka Cuman Kalau misalnya Mau janjian Kita bisa chat dulu Jam berapa Janjian Karena Bukan yang Kemudian Saya datang Jam 8 pagi Sampai jam 5 Saya bisa datang Jam 10 Pulang jam 1 Bisa datang Jam 7 Pulang jam 1 Ya Gitu-gitu Terima kasih Terima kasih Itu dia Persanggapan Kita Teman-teman Di Sukabumi Terima kasih Sekali lagi Semoga Sukses terus Untuk SCH-nya Sampai 2020 Ke tahun-tahun Berikutnya Sampai Kemudiannya ada Dan kita akan Pertemu lagi Di acara Tamu Sukabumi Update Di minggu pertama Dan minggu kedua Setiap hari Sabtu Kepang Pasar Saya Raffin pamit Selamat salam Selamat salam